Halo semuanya balik lagi sama gue Endgame ya kali ini bakal friendly match dengan salah satu youtuber CDDT yang paling besar ya itu Bang Martin alias storieshobby ternyata dia pakai tim hijau nya oke jadi disini tadi itu dia lagi tunjukin tim-timnya di klub di grup juga di grup lain dan ya agak sayang sih sebenarnya merahnya itu kurang satu keeper birunya pun sebenarnya kurang satu keeper walaupun ada keepernya dan ya kurang playable lah si aboy dan merahnya itu Ken ini ya Ken dari League jadinya agak eh kok klik sih dari online shop ya ini agak kurang Hai nah hijaunya itu udah lumayan ada genzo fast sama ini nih Ken ini Ken hijau ini jujur gue juga pengen lo hehehe let's go udah lama banget nih nggak main sama Bang Martin Hai Yes Ayo kita pemanasan gua mesti kalau gue yang buat rum mesti ngelakuin hal seperti ini sih hai 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 ngomotin disini full hijau ya dan eh stormy nya setahu gua ada di juga merah jadi tenang aja nggak ada stormy disini nggak ada so jarak jam ya oke hehehe dan awi dan ada awi sih sebenarnya enggak sih oke oke let's go oke let's go oke let's go mari kita lihat bakal agul atau enggak ini gua mesti ngelakuin hal seperti ini sih tiap kali gua yang buka room ataupun ya gua lagi berarti gua lagi yang on Oh gila gendronya kuat ush gendronya kuat-kuat hehehe oke gendronya kuat berarti harus Yuga sih ini usyuga atau surimachi oke oke sabar-sabar-sabar oke Yuga nya kosong banget disitu bahaya gede banget ini Aduh wuuh pastinya 21.000 ya Sano gede banget wah gila gue jujur pengen tahu most dribble sih gue dipakai sama Bang Martin gue pengen tahu juga salahnya karena gue juga belum tahu karena gue enggak punya sih oke langsung dipas ini mirip pasnya ini enggak sih mirip pasnya Misaki kalau nggak salah ya keren keren waduh oke ke Tsubasa ternyata it's okay hmm oke dia nggak ada dribble ya untungnya sebenarnya ini harusnya sih nggak usah dikasih shot Bang Martin dikasih dribble aja agak sayang dikasih shot si Tsubasa ini ya nah oke nice waduh jatuhnya Surimachi dikasih oh kena dong aduh gak kena tidak ya woy ya woy ya woy ya woy aduh bahaya ini ini bahaya banget sih oke skillnya masih S5 jadi agak tenang sih oke jito ayo sayang ya jito gue belum di LB sih karena kemarin LB nya masih ke manu kapan namanya aduh sialan dribble woy ya woy ya oke bahaya banget ini maupun S5 tapi masih dari deket banget ini gila aduh woy ya ah sayang banget tadi nggak match up sama ini ya sama izi zaki andaikan sama izi zaki saya enak sih ada masih gua tackle itu oke waduh kayaknya hilang hehehe ini kenapa ini semoga nggak stuck sih gua biasanya kalau kennya hilang gini nge-stuck soalnya hehehe jadinya hilang oke di zaki oke untung nggak stuck oke nice pas aduh masalahnya ini sama-sama ini sih nah susah sih ini harus gua dribble kayaknya gak bisa nggak bisa nggak bisa gua pas susah terlalu susah terlalu beresiko kalau gua pas ini aduh bener tidak sona hehehe wah gila bang martin pinter banget nih waduh 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 dangerous tackle dari yang biru ya waduh dicorok kenapa ya tapi kayaknya sih dope sih oke disini sorry macinya jadi bahaya banget disini hmm it's okay aduh mati jito gua langsung jito ini stamina nya sih yang kecil banget jujur oke dapet critical random masih nggak cukup gua ternyata waduh bahaya banget ini waduh kanak tapi wuhuu dapet lowball dan apakah langsung di shot nah kita lihat ya startnya sorry maci di timnya bang martin dan ini setahu gua 49% eh iya iya bener 49% hijau jepang ya wuhuu 22.000 not wait sih apa sih momentumnya masalahnya dia ini good cuy jangan 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 gua nggak mau ambil resiko sih mending gua full power tapi ini masalahnya kayaknya hilang ya maaf banget aduh aduh realme realme sepertinya kalau nggak salah dari OPPO juga sih ada yang bilang OPPO juga kayak gitu jadi ya bagaimana lagi oke nice hmm bagus banget sih sebenernya ini gua bakal coba sedikit bypass apakah bisa gua nggak bisa gitu buruk lewat dong aduh gila sudah tujuh kena sih oke bola masih di gua karena oti awas ini ya nah kita lihat bola di siapa sekarang ini aduh subasa ini ada yang nonton lagi oke mulai disini sekarang hmm aduh ini meresiko banget sih sebenernya ngepas disini tapi itu oke kita coba aja bisa lewat kayak ya terus habis itu gua langsung set sebenernya gua nggak terlalu pengen match up karena jito itu lumayan bagus ya pertama kalau dikasih block yang GG aduh oke nggak nyala untung oke nggak nyala juga selamat oke nice jito wuh kan 19.000 coy gila dan ada skill S oh my god ini bahaya banget sih intercept nya 22.000 sayang ya jito ini nggak kayak Matsuyama DC pasifnya itu cuma eh cuma FW Killer ya andaikan AM FW Killer wah itu bakal OP banget sih oke nice untung aja lah iku zee walaupun dari luar kota ini bukan bukan Genzo yang apa istilahnya eh bukan penalty area master apa itu namanya aduh lupa gua safety zone ya jadi kita coba aja siapa tau goal oke kuning lawan putih pakai bisa goal ini oke nice goal please jangan tiang oke karena di apa namanya itu di cup kemarin nah jujur gua lumayan kesel sih udah hampir tiga kali Hyugago itu nge shot di salah satu match dan itu kena pertama kena yang kedua itu bola pecah yang ketiga itu tiang gimana gak kesel waw waw langsung di shot wadaw wuh ini keren sih ini Masao gak sih kazuho kazuho sorry salah wuh mental what oke oke kena kena jizaki dan itu shotnya bukan jarak jauh ya tapi gua takut mental jujur nih gua takut mental cuy masa harus gua catch sih yaudahlah catch aja lah ini tuh jauh banget sih jauh banget sih harusnya sih kena aduh kayaknya hilang hehehe oke nice hehehe 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 gak lama banget ya gak usah emes mabang martin walaupun ya sayangnya bukan lawan tim utama tapi it's okay hmm tadi di kanan itu misugi ya misugi kayaknya masih bisa sih pake ini si sorry machi sorry machi gua udah dicolok ini sih want to walaupun want to nya want to c tapi ya lumayan kan wow ken masuk wow kayaknya bang martin lagi nyoba ken nya sih ken bang martin lagi pengen lihat ken itu sekuat apa di tim ijo 47% dengan dia pasif cuma aktif berapa persen paling dia paling pasifnya kan pasifnya cuman oh gak ada sih ini gak ada yang ms sorry machi kan high school sorry machi high school yang ms itu cuma 1 kalau gak salah ijo ya itu si izawa gimana ya agak susah juga sih ken ini ken ijo walaupun gua dapat pun mungkin agak gua pikirin dulu statnya seberapa misalkan dia statnya bisa sampe 22 atau 23 ribu mungkin bakal gua pake karena ya lebih gampang juga sih gitu loh oke nice oke yasya untung aja oke oke nice di blok semua nice bagus sekali oke oke nice di blok semua nice bagus sekali soalnya soalnya setelah intercept setelah itu cuma 19 ribuan nah di tengah di mid area master ya mas tapi seharusnya masih bisa harusnya ya iya keren ya mas oke nice eh bukan 24 ribu lawan 18 ribu harusnya masih bisa lewat sih harusnya oke gak tau juga nih bisa lewat gak oke kita coba umpan ke shorimachi uh ala 40 sih tapi ya nah please aduh kena cuy oke diambil huga gua ini kayaknya wadah ini susah sih ini bener-bener gua harus bener kalo gua salah pasti kena sih ya eh coba dribble aja aduh sebenernya cukup ya buat nge shot ya hahaha kalo cukup buat nge shot kayaknya gua bakal pake awishot buat nge shot sorry aduh oh masih lewat oke nah nih hehehe set set oke nice so it's there oke wuuu dapet critical random dan gold pula astaga parah banget sih random sekali ya criticalnya ya oke kita lihat apakah Ken bisa melakukan RNG seperti Ken Ken WC itu loh RNG nya bagus loh jujur itu oh kan bener hahaha nah nih aduh 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 RNG macam apa itu aduh telat coy aduh ini OP dua-duanya OP ini gua lebih pengen ngendang sorry maci sih jujur semoga bisa lewat kalo gak bisa lewat ya udah lah telat gua gua juga telat ngepasnya dan kepinginan gua tadi ngepasnya ke sorry maeh ke Hyuga tapi ternyata barusan gua liat Hyuga nya offset ya jadi untung juga gak gua pas wah gila jadi itu gua pengen banget sih JTWC yang gacha ya bukan yang peti yang punya peti bagus tapi gua harus punya block level tinggi aduh bayi nih oke aduh gak diambil oke diambilnya semain ini uh 20.000 ya tapi kayaknya karena kurang HA sih ini andai kan gua ngertiin bahwa Robertonya ya andai kan gua ngertiin bahwa Robertonya harusnya bisa lebih bagus ya aduh tuh golden duo ini dari yang biru kalau gak salah biru BC wah jadi pengen saya kan kalau pakai B ya gimana ya lawan S pasti bergerak sih oke nice Zaki uh aduh menyala masalahnya sih 23.000 coy apa namanya eh pasti menyala ini banyak banget sih ini oke oke hahaha nyusah maju 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 ya oke nice aduh tapi ini agak nyala ini pun standard kita lihat apakah senunya bakal ngepas ke belakang sih ke bawah nih loh di bawah ini kosong banget soalnya atau bahkan ke atas tapi kalau ke atas terlalu jauh emang oh 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 aduh range nya nani aduh kena gak ya oke masih aman ternyata kita cowokan tuh semoga dia gak pilih intercept ya aduh di blok aduh oke boleh jatuh di subasa apakah masih cukup waktunya masih ternyata kita kita katakan descending reju karena gue masih kritikal jadi ya udah jauh aja sih ehehe 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 nah kan gue udah gak full power gue pilih ground sih tapi kita coba aja siapa tau goal ya kan wakas maju so ika oke nice go oke hahaha hehehe hehehe wih wih panjang banget ya thank you bang martin thank you hijau nya hijau nya bagus sih sebenernya cuman mungkin harus bawa haa kaya roberto ya roberto wairan udah bagus gitu 49% loh gila 49% itu dapet awi aja dapet awi itu gigi banget coy karena awi kan ya bisa dibilang striker sih kalau sanu gak bisa dibilang striker dan ngeliat timnya bang martin tadi tuh cuman bisa ngandalin juga sama sori machi sedangkan sori machi nya kayaknya belum maksimal ya juga nya pun juga masih S5 jadinya ya mungkin perlu awi untuk tambahan serangan ya mungkin gitu aja untuk video kali ini thank you udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye